Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang perbedaan penggunaan CMS dan Framework Apa itu CMS? CMS atau singkatan dari Content Management System yaitu sebuah perangkat lunak atau sistem yang mengatur konten pada situs website Jadi fokus utama CMS adalah menyediakan konten pada website Situs web ini bisa berupa komponen profile contohnya website kampus kita yaitu winjambi.ac.id atau website sekolah, website perusahaan, atau website instansi pemerintah Ada juga CMS diperuntukkan untuk e-commerce atau toko online Jadi kita bisa bikin toko online kita sendiri Itu beda kalau kita ikut marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak Itu kan marketplace mereka Jadi kita hanya numpang akun disana Tapi dengan e-commerce pakai CMS Kita bisa punya toko online kita sendiri Kita bisa mengelola full milik kita sendiri Kemudian ada juga CMS digunakan untuk blog Contoh yang terkenal itu WordPress Nah kemudian ada juga CMS yang digunakan untuk forum diskusi Misalkan untuk e-learning Contohnya e-learning kampus kita yaitu Spidul Suta Kita diskusi belajar, diskusi dengan teman-teman, dan sebagainya Nah ini adalah contoh CMS yang populer Yaitu ada WordPress, Drupal, Joomla, Magento, PrestaShop, dan Moodle CMS membantu kita untuk melakukan berbagai hal pada website Kita dapat melakukan hal seperti format tata letak, menambah, mengubah, dan menghapus konten dengan sangat mudah Selain itu, kita pun dapat lebih memperluas fungsional website dengan menggunakan plugin atau ekstensi yang dapat membuat website sederhana menjadi kaya akan fitur Untuk membuat halaman website semakin menarik dan rapi, kita pun dapat mendapatkan file multimedia seperti gambar, video, dan audio Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pengguna dapat membuat situs web dengan fitur multibase Lalu, apa itu Framework? Framework adalah sebuah kerangga kerja yang dibuat dalam format dan aturan tertentu Sehingga membentuk suatu sistem yang terstruktur dan mudah dipahami secara global Contohnya nih, biasanya kan programmer lain akan kebingungan ketika melihat kode yang dibuat programmer sebelumnya Karena banyaknya perbedaan Hal tersebut tidak akan terjadi jika kita menggunakan Framework atau kerangga kerja Web Framework menyediakan cara standar untuk membangun dan menerapkan suatu aplikasi perangkat lunak Framework ini berisi kumpulan kode-kode yang memiliki fungsi umum Oleh karena itu, pengembang dapat memodifikasi dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhannya Ada banyak keuntungan menggunakan Web Framework, terutama dari segi fleksibilitas dan scalability Framework menyediakan kode yang rapi, mudah diubah, maupun dikembangkan lebih jauh Contoh Framework PHP yang beredar sekarang ini misalnya Code Igniter, Laravel, Zen, CakePHP, dan Falcon Ada pun perbedaan website CMS versus Framework yaitu CMS digunakan untuk membuat dan memodifikasi konten digital Lalu, mempelajari CMS ini lebih mudah Karena jika menggunakan CMS, kita tidak perlu pusing menulis script Semuanya telah dibuat menjadi fix dan kita hanya perlu mengatur bagian konten dan interface-nya saja Lalu CMS ini membantu mengelola konten digital Sedangkan Framework yaitu perangkat lunak yang dapat dimodifikasi dengan tambahan kode yang bergantung pada aplikasinya Mempelajari Framework lebih sulit daripada CMS dan membutuhkan banyak waktu Karena membangun sebuah aplikasi web dengan menggunakan Framework, kita tetap harus menuliskan kode perintah PHP Sesuai dengan ruang lingkungan yang disediakan oleh Framework Framework ini membantu mengatur kode untuk membuat proses pengembangan aplikasi lebih sederhana dan fleksibel Jadi kesimpulan website CMS versus Framework yaitu Jika kita memiliki budget yang tipis dan membutuhkan waktu yang lebih cepat untuk penyelesaian website Kita dapat menggunakan CMS Sebaliknya, jika kita ingin memiliki website yang fleksibel, skalabel, dan untuk penggunaan investasi jangka waktu panjang Kita dapat menggunakan web Framework Baiklah, sekian penjelasan dari saya Semoga dapat mudah untuk dipahami Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh